Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Hendrar Prihadi atau Akrabdi Sapa Hendi mengaku sangat mendukung jika aplikasi OJOL terintegrasi dengan sel terbustran jateng. Jika terrealisasi, maka sama-sama akan menguntungkan baik OJOL maupun calon penumpang. Terintegrasinya aplikasi tersebut akan mempercepat dan mempermudah pelayanan transportasi bagi masyarakat. Hendi berjanji jika nantinya paslo nomor urut 1 menang akan memperhatikan kesejahteraan para OJOL dan masyarakat Jawa Tengah. Setelah dia naik busnya Jawa Tengah, naik busnya di beberapa kota, turun, sudah langsung ditangkap sama teman-teman OJOL ini. Jadi kan pelayanan yang prima gitu. Jadi mau ke sana ke luar kota sampai Semarang kemudian langsung dilanjutkan teman-teman OJOL, wah itu luar biasa. Jika saya mendukung. Yang kedua yang tidak kalah penting peran pemerintah provinsi nantinya ya. Kalau Pak Andika Hendi ini berhasil, kita nanti akan membuat dari seminggu ini ada hari tertentu yang teman-teman mungkin tidak kita perkenankan untuk membawa transportasi pribadi. Sementara jurubicara komunitas OJOL, Risenandar menegaskan alasan komunitas OJOL mendukung paslon Andika Hendi karena dianggap layak berwibawa dan santun.